Ya, pemerintah salah satu kebijakan kunci Joe Biden yang ia janjikan selama kampanye adalah kenaikan upah minimum federal yang belum pernah naik sejak 2009. Namun apakah jalan untuk menaikan upah ini akan mulus? Berikut kita lihat liputan VOA. Sejak tahun 2012, Orlando Davila bekerja di usaha mikro ini. Pria kelahiran Bolivia 73 tahun lalu ini seharusnya sudah pensiun, tapi ia butuh pemasukan. 75 persen pekerja restoran di negara bagian Virginia menerima upah antara 8 hingga 12 dolar per jam. Sedikit lebih tinggi dibandingkan upah minimum federal 7 dolar 25 sen. Presiden terpilih Joe Biden menjanjikan upah minimum federal naik dua kali lipat menjadi 15 dolar per jam. Chloe Swanson, direktur kreatif restoran ini, ingin mendukung pekerjanya. Ia sadar biaya hidup meningkat beberapa tahun belakangan. Tapi ia setuju dengan pernyataan Presiden Donald Trump dan Partai Republik yang menilai peningkatan upah akan menekan para pelaku bisnis. Rancangan undang-undang yang mengatur hal tersebut saat ini tertahan di Kongres karena Partai Republik dan Demokrat tidak bisa menemukan jalan tengah. RUU ini mengatur peningkatan upah minimum bertahap hingga 15 dolar per jam pada tahun 2025. Sementara itu, tujuh negara bagian telah menaikkan upah minimum hingga 15 dolar per jam. Termasuk di Florida yang pada pemilu lalu menentukan standar baru upah minimum. Begitu pula di Washington DC yang sejak tanggal 1 Juli menetapkan upah minimum 15 dolar per jam. Sekalipun pemilu mempolarisasi pendapat warga AS dalam banyak hal, namun peningkatan upah minimum adalah isu yang relatif disepakati bersama. Dalam jejak pendapat Pew Research tahun lalu, 2 per 3 warga AS setuju upah minimum dinaikkan. Dan di Florida, yang adalah kantong suara Partai Republik dan memenangkan Trump dalam pemilu kali ini, 60 persen pemilih mendukung kenaikan upah minimum. Analis ekonomi menilai menaikan upah adalah salah satu bentuk keadilan. Mereka, orang-orang yang berwarna, tidak menurunkan upah minimum dinaikkan. Kita sebenarnya mempunyai, sejauhnya, pasar laborasi dan seksis di Amerika Serikat. Dan kita harus menggunakan uang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang-unang. Kantor anggaran Kongres memperkirakan peningkatan upah minimum pada tahun 2025 akan berdampak positif bagi 27 juta pekerja, namun akan ada 1,3 juta pekerjaan yang hilang. Kemampuan Biden untuk bisa memecah kebuntuan RUU ini sangat bergantung pada pemilu penting untuk memilih anggota Senat dari negara bagian Georgia Januari mendatang. Ada dua kursi Senat yang diperbutkan, dan pemenangnya akan menentukan apakah Partai Demokrat bakal memegang kendali penuh Senat dan DPR AS. Bagi pekerja dengan upah rendah di salon seperti Natalie, mereka masih terus berharap. Demikian laporan VOA.